Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVMU. SMK Muhammadiyah 8 Tanjung Sari Medan menggelar acara wisuda pelajar kelas 12 tahun ajaran 2022-2023 sebanyak 95 pelajar. Pelaksanaan wisuda yang berlangsung berkemajuan ini mendapat apresiasi dari banyak pihak. Kini SMKM 8 Tanjung Sari menjadi sekolah pusat keunggulan di Kota Medan. SMK Muhammadiyah 8 Tanjung Sari Medan menggelar acara wisuda sebanyak 95 pelajar angkatan ke-30. Wisuda dengan tema apik atau akhiri perjalanan dengan inspirasi dan kreativitas berlangsung di gedung BPMP Provinsi Sumatera Utara Tanjung Anom Medan. Wisuda angkatan ke-30 ini ditandai dengan diberikannya apresiasi kepada 3 pelajar paling berprestasi. Ketiganya adalah bidang religius, bidang akademik, dan bidang dedikasi dan loyalitas. SMK Muhammadiyah 8 Tanjung Sari saat ini memiliki 4 jurusan yakni teknik komputer dan jaringan, multimedia, bisnis manajemen, dan teknik sepeda motor. Hadir pada acara wisuda ini, Sekretaris Dikdasmen PWM Sumatera Utara Aswin Bancin, Kasih SMK Provinsi Sumatera Utara Ibn Sina, PCM Tanjung Sari Muhammad Yusuf, Dikdasmen Tanjung Sari M. Ridwan Hasan Basri, dan Kepala SMK M. 8 Lilik Luliadi. Ketua Majelis Dikdasmen PCM Tanjung Sari Ridwan Hasan Basri menyampaikan pesan-pesan penting kepada 95 lulusan yang akan melanjutkan perjuangan baru, baik sebagai wira usaha ataupun mahasiswa. Kepala SMK Muhammadiyah 8 Lilik Luliadi menyampaikan rasa syukurnya. Dia berharap SMK M. 8 dapat meluluskan 100% siswanya untuk ujian tahun ajaran 2022-2023. Kepada pelajar, Luliadi berharap agar mereka dapat terus melanjutkan ke perguruan tinggi dan berwira usaha. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukurkan kepada Allah SWT, pagi menjelang siang sampai nanti siap acara, usaha diperlukan sahabat, sehingga Muhammadiyah 8 tahun 2023, yang tahun ini berjumlah 95 orang dengan 4 jurusan. Selamat juga dengan salam, kita sampai kepada dunia kita di Bersiap Muhammad, Allah SWT. Baik, kepada 95 beserta Ibi Sudawan tahun 2023 ini, kami berharap pada seluruh siswa mudah-mudahan esok pengumuman kelulusan kita berdoa dari sekolah, mudah-mudahan 95 orang ini nanti bonus 100%. Kemudian harapan kami dari sekolah, Janganlah berhenti menutup ilmu sampai di SMK. SMK punya 3 M, yaitu melanjut kuliah dan berwira usaha. Ini pesan kami, anak-anak kami, jangan berhenti sampai sini. Raihlah prestasi, seperti kata PCM dan Majelis, raih prestasi setinggi bintang di langit, dan rendahkan budimu serendamu tiaraan dasar. Sementara itu, pelajar berprestasi bidang akademik Liliani Fahra Diva mengatakan, rasa bahagianya dapat menyelesaikan pendidikan di sekolah yang sangat bagus dengan tenaga pendidik yang mumpuni. Ia berharap SMKM 8 akan terus berkembang dan lebih maju lagi. Tidak usah ragu, sekolah ini telah menjadi sekolah pusat keunggulan di Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Liliani Fahra Diva, saya kelas 12, aku nanti di SMKM 8. Pesan dan kesan saya terhadap sekolah SMKM 8 adalah guru-gurunya sangat baik dan rahma. Gurunya sangat membantu saya dalam meningkatkan prestasi-prestasi saya, sehingga saya sering memenangkan berbagai olidnya di tingkat nasional. Kemudian pesan saya untuk anak-anak yang sudah menonton sekarang, semoga kamu terinspirasi untuk masuk ke dalam SMKM 8 Medan. Karena SMKM 8 Medan adalah sekolah yang kumpul dan termasuk sekolah pusat keunggulan. Saya Ful Hadi dan Masnal Rifai, tim TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.